Intro Turun TKP, Satres Tim Pores Pulau Tali Abu Turun TKP bersama tim Jalan, jalan, jalan Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 pukul 3 lewat Limawid Terjadi penikaman di acara pesta joget di Desa Tikong, Kabupaten Pulau Tali Abu, Maluku Utara Dari insiden itu seorang pemuda mengalami luka tusuk Korban diketahui bernama Bahtiar Basiru warga Desa Sahut Tali Abu Utara Sementara terduga pelaku bernama Santo yang juga sekampung dengan korban Kejadian penusukan itu terjadi saat itu Babin Kamtip Mas menutup acara pesta joget Karena melihat situasi pesta sudah mulai sunyi Tiba-tiba saja korban berlari keluar dari pesta sambil berteriak bahwa dirinya ditikam kemudian terjatuh di jalan Pelaku terduga penikaman kemudian berlari dalam Sabuap Pesta dengan memegang pisau badik yang berlumuran darah Babin Kamtip Mas dan Babin Sa Desa Sahut dibantu beberapa pemuda Desa Sahut mencoba menolong korban Yang mengalami luka tusukan pada bagian belakang sisi kiri dan dilarikan ke bidan Desa Sahut Namun naas nyawa korban tidak tertolong Saya lagi upaya turun TKP dan pengejaran TSK tersangka kata Kasat Reskrim Polres Tali Abu Ibtu Komang Suryawan Dia menambahkan, dari kejadian ini sudah ditangani ke Polres setempat untuk segera memburu pelaku penikaman yang saat ini masih dalam pelarian Pelakunya belum ditangkap, ia sementara melarikan diri dan sekarang menjadi buronan polisi, ungkapnya Pelarian pelaku hanya berselang satu hari Anggota Polres Kabupaten Pulau Tali Abu Akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku atas nama Santo, 25 tahun Yang melarikan diri setelah menikam salah satu warga di Desa Sahut, Kecamatan Tali Abu Barat pada Jumat 22.09 saat acara pesta di Desa Tikkong, Kecamatan Tali Abu Utara Kasat Reskrim Polres Pulau Tali Abu Ibtu Komang Suryawan dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada selasa tanggal 26 September tahun 2023 Mengatakan, atas kejadian tersebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan terkait penganiayaan Pelaku yang menganiaya korban menggunakan barang tajam, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, kata Kasat Reskrim Dia menjelaskan, setelah menganiaya korban, pelaku kemudian melarikan diri bersama adiknya Kasat Reskrim mengungkapkan, pelaku atas nama Santo bersama adiknya berjalan menuju Dusun Hudo, Desa Oyo Setelah sampai disimpan 3 PT ADT telah dilihat oleh karyawan yang masuk kerja kemudian melaporkan kepada pos maingate PT ADT Pukul 18.26 waktu Indonesia Timur anggota BRIMO menuju lokasi dan menangkap pelaku Kemudian diserahkan ke pos PAM PT BMI untuk diamankan, ujar mantan Kapol Sekweda itu Pelaku kini sudah diamankan Polres Pulau Tali Abu Kasat Reskrim mengimbau kepada seluruh masyarakat Tali Abu agar tidak bertindak anarkis pada suatu masalah Karena sudah tentu beresiko akan dipidanakan Sebaiknya Anda melapor ke petugas kepolisian, TNI, dan juga melapor ke aparat desa Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama, harapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!